GYP Entertainment telah membuat pernyataan lanjutan terkait dugaan kekerasan sekolah terhadap member Lia dari grup ITZY. Pada tanggal 15 hari ini, GYP Entertainment membuka pernyataannya tentang tuduhan Lia tentang kekerasan di sekolah, dengan mengatakan, pertama kali kami mengajukan pengaduan bukan terhadap korban kekerasan di sekolah, tetapi terhadap postingan dan komentar yang dinilai jahat. Dalam proses penyelidikan polisi, kami menemukan bahwa 4 dari 5 postingan ditulis oleh orang yang sama dengan nama panggilan yang berbeda, dan satu postingan lainnya ditulis oleh orang lain. Baru-baru ini, di papan buletin internet, sebuah artikel oleh seorang wanita diposting, mengklaim bahwa dirinya mengalami kekerasan di sekolah saat di sekolah. Dia kemudian dituntut karena pencemaran nama baik, tetapi dibebaskan pada tanggal 13 lalu. GYP Entertainment menyatakan, polisi mengungkapkan melalui wawancara dengan media bahwa keputusan untuk tidak menyetujui. Tuntutan, adalah tidak ada bukti bahwa konten orang yang memposting artikel itu salah. Bukan konten postingan itu benar. Perihal bullying, keputusan itu tidak dimaksudkan untuk mengakui bahwa Lia melakukan kekerasan di sekolah. Artis dan perusahaan berencana untuk mengajukan keberatan ke polisi dan meminta penyelidikan ulang atas pencemaran nama baik dengan informasi palsu yang tepat waktu. Mereka menambahkan, karena kami percaya bahwa tidak boleh ada korban yang diperlakukan tidak adil. Tetapi pada saat yang sama, tidak boleh ada korban pengungkapan yang tidak benar atau menyimpang. Terima kasih telah menonton!